Yang berjudul Mastermind Film ini diawali dengan seorang pria bernama David Yang bekerja di sebuah perusahaan jasa antarjemput uang bank Dan ia adalah salah seorang kurir perusahaan tersebut Alasan David melamar pekerjaan di perusahaan itu Karena ia terlalu sering nonton film perampokan Dan ia ingin melakukan aksi-aksi heroik melawan penjahat Tapi sayangnya sampai saat ini belum pernah kesampaian David ini memiliki seorang pacar bernama Jendis Mereka telah menjalin hubungan selama 2 tahun Dan rencananya mereka akan segera menikah Terlihat dari foto-foto priwet yang telah mulai dicicil Tapi perasaan David mulai teralihkan setelah seorang wanita bernama Kelly juga berada di sana Ia adalah seorang wanita yang lumayan cantik, liar dan sedikit tomboy Suatu saat David dan Kelly melakukan latihan tembak Kelly selalu mengenai sasaran Sedangkan David menembak pantatnya sendiri Beberapa hari setelah itu Kelly curhat pada David Kalau ia putus dengan pacarnya Dan bertepatan di tengah perasaan Kelly yang galau Manajer perusahaan itu datang dan membentak mereka berdua Karena terlambat melakukan penyebutan uang Kelly yang tak terima dibentak Ia pun mulai cari rusuh agar ia dipecat Dengan cara melakukan adegan-adegan striptease pada David Dan tak sengaja ia melempar pistonnya David yang menyebabkan sebuah kaca pecah Dan akhirnya Kelly dipecat Beberapa minggu setelah itu Kelly mulai bergaul dengan teman masa kecilnya yang bernama Steve Ia adalah pengangguran dan pereman komplek Suatu saat mereka sedang menyaksikan berita perampokan perusahaan pengiriman uang Setelah melihat berita tersebut Steve mulai terinspirasi dan mengajak Kelly merampok perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya Kelly menolak ajakan itu Terlebih lagi ia tak memiliki akses ke ruang penyimpanan Tapi Steve berkata pasti Kelly mempunyai kenalan orang dalam Dan keluarlah nama David dari mulut Kelly Steve mulai menanyai semua informasi tentang David Dan Kelly mengatakan sepertinya David menyukainya Setelah mendengar semua itu mereka berdua mulai menghubungi David David benar-benar bahagia menerima pesan janjian ketemu dari Kelly Dan mereka bertemu di sebuah kafe Tapi tanpa pengetahuan David Steve dan gengnya juga berada di sana David datang dengan membawa sebuah bunga mawar Dan tak sengaja duri bunga mawar tersebut menusuk dadanya Kelly Saat melihat darah keluar dari neneknya Kelly Steve dengan polosnya bertanya Loh kok gak keluar susu? Kenapa itu suhu? Saya pikir kamu harus memiliki anak untuk suhu Oke lanjut Kelly mulai mengatakan kalau Steve duduk tepat di belakangnya Tapi Steve memperkenalkan dirinya sebagai Gepetto Dan juga ia tak mau memperlihatkan wajahnya Setelah itu Steve mulai mengajak David merampok uang dari perusahaan tempat ia bekerja Dan rencananya setelah uang berhasil didapatkan Mereka semua akan kabur ke Meksiko David yang benar-benar lugu dan polos Ia pun akhirnya mempertimbangkan ajakan tersebut setelah Kelly memegang tangannya Setelah pertemuan itu David dan jendis mulai melakukan fitting baju pengantar Saat David asyik mencoba pakaiannya Kelly menelpon menanyakan keputusan David Setelah Kelly berjanji ia akan kabur berdua dengan David Dan menceritakan hal-hal yang indah diranjang ketika mereka kabur berdua ke Meksiko David akhirnya memutuskan bergabung dengan Steve dan Kelly David mulai melakukan persiapan Ia membaca buku panduan FBI dan membeli buku-buku kamus bahasa Spanyol Melatih fisik dan latihan menembah Ya, ia merasa aksi perampokannya akan terjadi seperti yang di film-film Karena ia akan kabur ke Meksiko dan menjalani hidup survival David sampai latihan memakan tarantula Hari perampokan pun datang David mulai menyisi rambutnya dengan ganteng dan membedaki anunya Di sisi lain, Steve menyiapkan sebuah identitas palsu untuk David Ya, KTP yang akan digunakan David ketika kabur ke Meksiko Saat sore hari ketika jam kerja telah usai Kelly dan Steve telah menunggu di depan kantor tersebut Dan David mulai berjalan keluar bersama rekan kerjanya Setelah rekannya pergi David kembali lagi masuk ke kantor dan membuka ruang penyimpanan Ia mulai menyusun satu persatu bungkusan uang ke dalam mobil Tapi karena terlalu lama Ia pun akhirnya menumpuk uang-uang tersebut seorang diri Sedangkan Kelly dan Steve menunggu di luar Saking lugunya David Ia tak sadar kalau perampokan tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri Ia menyalin semua uang yang ada di ruang penyimpanan tersebut Dan totalnya sebanyak 17 juta dolar Saat David asik menyalin uang-uang itu Rekannya David tadi kembali lagi ke kantor mengambil absen Ia pun menyaksikan David menyalin uang-uang tersebut Tapi karena David terkenal polos dan lugu Ditambah lagi menggunakan alasan perintah lembur dadakan Rekannya tersebut tak curiga Kalau David sedang merampok uang-uang itu Semua uang akhirnya berhasil disalin Dan sebelum pergi David tak lupa mengambil kaset rekaman CCTV di ruang penyimpanan Tapi ia melewatkan sebuah kaset rekaman di ruangan parkir Saat ia akan menutup pintu Uang-uang tadi mengganjal pintu Sehingga pintu tersebut tak bisa ditutup David pun akhirnya memutuskan masuk ke dalam Dan menyusun uang-uang tadi Tapi tak sengaja pintu mobil tersebut tertutup sendiri Seketika David terkunci dari luar David mencoba meloloskan dirinya melewati sekat pembatas antara ruang pengemudi dan penyimpanan Tapi karena terlalu gendut Badannya David hanya bisa masuk setengah Karena tak ada cara lain lagi Ia akhirnya melakban uang-uang tersebut dan disusun menjadi panjang Setelah pedal gas bisa disentuh dan ditekan David akhirnya berhasil menjalankan mobil tersebut dan berhasil kabur Mobil berisi uang jutaan dolar tersebut akhirnya berhenti Steve dan Kelly bersama pasukannya langsung menatangi David dan membawa semua uang-uang tersebut Setelah uang-uang berhasil dibawa pergi David si pria polos hanya membawa uang sebanyak 20 ribu dolar yang ia simpan dalam celana dalamnya Sebelum berangkat ke bandara Kelly memberikan sebuah dompet dan identitas baru pada David Di KTP tersebut David bernama Michael McKinney Sebuah nama yang diambil dari nama salah seorang temannya Steve Ditambah sebuah akte kelahiran Michael McKinney Alias identitas tersebut dipalsukan Bukannya identitas baru Setelah itu Kelly mengantar David yang berdandan layaknya bencong berewokan ke bandara Saat perpisahan David tak lupa memberikan sebuah kecupan kepada Kelly Dan mereka berjanji akan melakukan panggilan telpon setiap hari Selasa dan Jumat Selagi David menunggu kedatangan Kelly berangkat ke Meksiko Dan setelah itu David pun pergi dan mengatakan 143-143 Yang artinya I love you 143 Kelly 143 David mulai berjalan melewati pos pemeriksaan Si petugas awalnya ingin memeriksa David Tapi karena wajah David terlihat seperti orang keterbelakangan mental Ia pun akhirnya disuruh pergi Lalu David belanja di sebuah toko Saat ia akan melakukan pembayaran Ia merogoh uang dari celana dalamnya Dan tak sengaja beberapa bulu ikut tercabut David yang merasa tak bersalah Ia pun meniup bulu-bulu tersebut ke arah si kasir Dan setelah itu berangkat menuju Meksiko Di sisi lain Pihak FBI mulai menginvestigasi gasus perampokan terbesar dalam sejarah tersebut Yang totalnya sebesar 17 juta dolar Dan kalau dirupiahkan sebesar 225 miliar rupiah Pihak FBI ini menemukan rekaman CCTV yang lupa diambil oleh David Setelah melihat rekaman itu mereka pun mendatangi kediaman jendis Sementara itu Steve bersama anggota dan keluarganya mulai menyisikan uang-uang tadi dan disimpan ke dalam rum-rum air Saat melihat berita perampokan itu Steve benar-benar bangga karena ia telah mengukir sejarah Sejarah perampokan terbesar di Amerika Serikat Di sisi lain para agen FBI mulai menanyai lokasi persembunyian David pada jendis Sembari memperlihatkan rekaman CCTV David sedang menari saat melakukan perampokan Jendis yang benar-benar hancur karena penikahnya batal Ia pun tak bisa berkata apa-apa setelah melihat rekaman itu David mulai menikmati persembunyiannya di Meksiko Saat menginap di hotel ia hanya menghabiskan hari-harinya dengan minum dan minum Sampai tak sengaja kecepirit dalam kolam renang Beberapa hari setelah itu ia dan Kelly akhirnya melakukan panggilan telepon Dan David masih bersikap romantis menunggu kedatangan Kelly ke Meksiko yang tak akan pernah terjadi Karena David telah menjadi buronan Steve berencana menyingkirkan David dari timnya Alias uang jatah David tak akan ia berikan dan tak akan mencari cara untuk menyelamatkan David Tapi Kelly tak setuju dengan rencana tersebut dan melarang Steve melaporkan lokasi persembunyian David Tapi karena Steve mahir dalam rangkai kata-kata Kelly jadi tak bisa berbuat apa-apa Ditambah lagi David tak mengetahui wajahnya Steve Dan ia tak pernah melihat wajahnya Steve secara langsung Bahkan nama aslinya pun David tak tahu Yang membuat Steve benar-benar aman dan melaporkan lokasi keberadaan David Setelah itu kepolisian Meksiko mulai mencari David ke hotel Karena keberuntungan David sangat tinggi Saat si polisi mencarinya ke kamar David telah duluan berjalan keluar menuju lobi David melakukan komplain pada si resepsionis kalau batu es di kamarnya habis Saat di meja resepsionis itu David melihat selebaran dirinya menjadi buronan internasional Setelah melihat selebaran tersebut David pun langsung kabur David mulai dikejar-kejar oleh polisi Tapi untungnya ia berhasil lolos setelah menaiki sebuah perahu Di sisi lain istrinya Steve mulai mengajak Steve untuk Faya Faya menghabiskan uang-uang tadi Awalnya Steve menolak untuk menghindari kecurigaan Tapi karena rayuan maut anak dan istrinya Ia pun luluh dan mulai membeli mobil-mobil mewah dan sebuah rumah mewah Dan tak lupa mengadakan syukuran rumah baru dengan mengundang para tetangga kompleks Kelly mulai mencemaskan keadaan David dan menunggu panggilan telepon darinya Tapi Steve mencoba meyakinkan Kelly kemungkinan David telah ditangkap di Meksiko Saat mereka berdebat di depan telepon umum Tiba-tiba telepon tersebut berdering dan David yang menelpon David mulai protes kalau ia sedang diburu-buru oleh polisi Ditambah lagi uang simpanannya mulai menipis Saat David melihat isi dompetnya ia melihat sebuah kartu anggota fitness miliknya Steve Dan David membacakan nama yang tertulis di kartu tersebut Seketika Kelly benar-benar terkejut dan melarang David menyebutkan nama itu Karena Kelly melarang David akhirnya sadar kalau Steve adalah Gepetto Dan Kelly tak akan pernah menyusulnya ke Meksiko Setelah identitasnya ketahuan Steve mengontrak seorang pemudu bayaran Ia bernama Michael McKinney Ya Michael McKinney yang asli Yang identitasnya sekarang digunakan oleh David Michael sang pemudu bayaran profesional berjiwa psikopat Akhirnya mendatangi Meksiko Dan mampir ke sebuah toko senjata Karena ia berjiwa psikopat Michael memilih sebuah senapan kuno pada masa kerajaan Si penjual mencoba menjelaskan dengan bahasa Meksiko Kalau senapan tersebut rusak Tapi karena Michael tak mengerti Ia pun tetap membeli senjata tersebut David yang tengah asik bermain sepatu roda Sembari mendengarkan musik koplo Ia mulai dimuntuti oleh Michael Saat David asik negosiasi dengan seorang pedagang celana dalam Michael mulai membidik David dari kejauhan Tapi sayang saat tembakan dilepaskan Senapan tersebut meledak Dan upaya pembunuhan David akhirnya gagal Michael berjalan layaknya pembunuh profesional ke arah David Sedangkan David masih terheran-heran melihat ke arah Michael Karena Michael berjiwa psikopat Dan suka dengan penyiksaan Ia terlebih daudu menyuruh David kabur Setelah David kabur Barulah Michael berlari mengejarnya David akhirnya berhasil lolos setelah bergelayutan di sebuah mobil Setelah berhasil lolos David kembali menghubungi Kelly Dan mengatakan kalau ia diburu-buru oleh seorang pembunuh bayaran Lalu Kelly mengatakan kalau Steve yang memerintahkan pembunuhan itu Untuk menghilangkan bukti Dan benar-benar merasa bersalah Ia telah memanfaatkan David selama ini Lalu David akhirnya sadar Dan ia benar-benar emosi Dan mengakhiri hubungannya dengan Kelly David benar-benar galau Untuk meluapkan kesedihannya Ia membeli sebuah semangka Dan memakan semangka tersebut di pinggir jalan Tapi tiba-tiba Michael yang menyamar sebagai pedagang kaki lima Datang dari belakang Ia pun langsung memukul kepala David Dan David akhirnya ditangkap Michael membaringkan David di dalam beta Saat ia mempersiapkan penyiksaan untuk David David akhirnya sadar dan mulai mengoceh melakukan negosiasi dengan Michael Lalu Michael menanyakan seberapa banyak uang yang dimiliki David Semari melihat isi dompetnya Saat ia melihat isi dompet tersebut Ia mendapati KTP David bernama Michael McKinney Yang tak lain atau bukan adalah nama aslinya Michael Setelah itu Michael mulai menanyakan semua riwayat tempat tanggal lahir David David yang jenius Ia pun menyebutkan semua informasi yang tertulis di akte kelahiran Seketika Michael menangis histeris Ia merasa David adalah saudaranya Dan akhirnya membatalkan pembunuhan tersebut I forgive you Michael dan David akhirnya menghabiskan hari-hari bersama Mereka bermain-main dan berlarian di pantai Karena Michael merasa David adalah saudara kembarnya Ia pun akhirnya pergi meninggalkan David dengan meninggalkan segepok uang Dan tak lupa mencium kendingnya David yang ia anggap sebagai adik kandungnya sendiri Setelah itu pihak FBI mulai mendatangi kediaman Kelly Dan karena semua cerita telah diatur Pihak FBI ini tak mendapat informasi apapun dari Kelly Tapi setelah pihak FBI ini mengatakan mereka mendapatkan informasi David jatuh cinta pada Kelly Kelly seketika menangis histeris Ia memilih menyediri di toilet karena merasa bersalah telah menjebak David Di sisi lain Saat Steve sedang asyik melakukan sauna Ia mendapat sebuah panggilan telepon dari David Dan benar-benar kaget mendengar David mendapatkan informasi tentang dirinya dari Michael David mulai mengancam Steve akan menyerahkan diri ke polisi Dan meminta dalam dua hari uang bagiannya harus ditransfer ke Meksiko Dan dua hari setelah itu David memeriksa rekeningnya ke bank Tapi uang-uang tersebut masih belum ditransfer Setelah itu Kelly yang benar-benar merasa bersalah Ia memutuskan menyusul David ke Meksiko Dan mulai membeli beberapa celana dalam dan mengurus paspor Tapi ternyata Saat David kembali menghubungi Steve Steve menahan Kelly dan menjadikannya Sandra untuk menyerang balik David Saat mendengar Kelly telah membeli tiket menuju Meksiko David yang awalnya tak peduli akhirnya takut kehilangan Kelly Ia pun akhirnya diperintahkan pergi ke Argentina sampai keadaan benar-benar aman Setelah keadaan aman barulah Kelly kembali dilepaskan David bersiap berangkat menuju Argentina Saat ia melewati pos pemeriksaan Seorang petugas mengenali wajahnya David dan melaporkan pada polisi Saat David berjalan menuju pesawat Ia tak sengaja kembali bertemu dengan Michael yang bersiap berangkat menuju Amerika Untuk melakukan tugas baru Yaitu membunuh seorang wanita bernama Kelly David langsung mengatakan kalau Kelly adalah pacarnya Dan sekali lagi Michael membatalkan rencana pembunuhan tersebut Saat mereka asing ngobrol Polisi tiba-tiba datang bersiap menangkap David Mereka berdua akhirnya berkelahi dengan para polisi tersebut Lalu David mengajak Michael bertukar tiket Dan pastinya Michael menyetujui ajakan itu Dan akhirnya David berhasil berangkat kembali menuju Amerika Serikat Setelah berhasil kembali ke Amerika Serikat David mulai mengincar Steve yang mengadakan pesta syukuran rumah barunya David diam-diam menyelinap ke gudang tempat Steve menyimpan semua uang-uangnya Setelah dari gudang penyimpanan itu David mulai bergabung dengan keramaian mencari lokasi tempat Kelly ditahan Dan ia berdanan layaknya James Bond Sampai pada akhirnya Ia berhasil menemukan lokasi Kelly disekap David menodongkan sebuah pistol pada anak buahnya Steve Dan ia melakban seluruh tubuh pria tersebut Setelah semuanya aman David mencoba membuka pintu ruang penyekapan Kelly Dengan meninju pintu tersebut Yang tak sengaja mengenai perutnya Kelly Lalu David akhirnya menobrak pintu tersebut Dan lagi-lagi tubuh gempalnya mengenai tubuhnya Kelly Kelly akhirnya berhasil dibebaskan Di sisi lain anak buahnya Steve tadi berjalan ke arah keramaian Melaporkan kalau David menyusup ke pesta tersebut Lalu David mulai menarik perhatian setelah memanggil Steve Dan menodongkan sebuah pistolnya Tapi tak sengaja pistol tersebut tertembak Dan mengenai sebuah tabung gas Suasana pun benar-benar kacau Dan Steve mulai mengejar David dan Kelly Setelah itu David langsung kabur Menggunakan mobil mewahnya Steve Dan tak lupa mereka juga membakar mobil tua kesayangannya Karena terlalu sering nonton film action David menancap gas mobilnya dengan kencang Dan langsung menabrak pagar Tapi sayangnya pagar tersebut terlalu koko David dan Kelly pun akhirnya terjebak di mobil tersebut Steve langsung menangkap David Dan membantingnya ke sebuah mobil milik FBI Yang sedang mengintai rumah tersebut David yang sadar para agen FBI berada di dalam mobil itu Ia pun memancing Steve membicarakan perampokan yang mereka lakukan David mengatakan kalau ia adalah dalam perampokan itu Tapi Steve tak terima dan bersikeras Kalau ia adalah pencetus ide perampokan tersebut Ia yang mengatur semuanya Dan mengatakan kalau David hanyalah bertugas sebagai kurir Dalam aksi perampokan tersebut Dan Steve lah dalam semuanya Dan semua percakapan mereka pun direkam oleh para agen FBI Sehingga David, Steve, dan Kelly akhirnya ditangkap David akhirnya difonis hukuman 7 tahun layanan sosial Sedangkan Steve difonis hukuman 11 tahun kurungan penjara Tapi Kelly tak disebutkan berapa tahun ia dihukum Saat David ditahan di penjara beberapa bulan Semua tahanan benar-benar menghormatinya Karena telah melakukan perampokan terbesar dalam sejarah Di selain saat pihak FBI melakukan investigasi Uang yang ditemukan hanya sebesar 15 juta dolar Sedangkan 2 juta dolar yang tak ditemukan Diam-diam disembunyikan oleh David ketika ia menyelinap ke rumahnya Steve Dan saat keluar dari penjara David dijemput oleh Michael yang mengubah rambutnya mengikuti stylnya David Dan setelah itu Film ini tamat Film ini terima kasih telah menonton